bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum teman teman semuanya jumpa lagi dengan kak susi untuk resep hari ini saya membuat nasi mangkok dengan daging sapi seperti di yosinoya nah disini ada daging sapi yang slice slice seperti ini kemudian untuk bumbunya saya memakai bawang bombay kemudian dipotong-potong tipis-tipis seperti ini kemudian saya pakai bawang putih juga jinsang bawang putih kemudian untuk sausnya siapkan mangkok saya beri sedikit saus tiram kemudian kecap asin kemudian ada merica bubuk gula pasir kemudian saya memakai chicken atau kaldu ayam yang cair kemudian aduk rata kalau teman teman tidak ada bisa menggunakan kaldu bubuk ya terus ditambahkan air setelah itu panaskan teflon tumis bawang putih sampai harum kemudian masukkan bawang bombay masak lagi hingga harum daging sapi kemudian masukkan daging sapi slice masak hingga matang terlebih dahulu menawanya menawanya dari ayam untuk mesin menawanya Setelah itu Masukkan bumbu tadi yang kita buat Aduk hingga rata Jangan lupa di tes rasa ya Masuk hingga matang Dan bumbunya mengental Kemudian siapkan nasi satu mangkok Seperti ini Kemudian daging sapi Kita taruh di atasnya Setelah itu Kita membuat telur rebus ceplop Nah ini cara saya membuat telur rebus ceplop Masak perlahan-lahan Nah disini saya masak setengah matang aja ya Teman-teman Nah setelah setengah matang Kemudian simpan di atas Nasi seperti ini Kalau mau makan Kita aduk-aduk Nah ini sudah agak-agak mirip Dengan yang di Yoshinoya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di resep berikutnya Sampai jumpa di resep berikutnya